Pegawai kantor Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban Di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Senin pagi digagirkan dengan sesosok mayat perempuan di dalam mobil dinas yang terparkir di depan kantor Tewasnya perempuan bernama Afifah, 50 tahun, warga perondong Kabupaten Lawungan ini, pertama kali diketahui oleh pegawai Dinsos Saat itu, ia lewat di sekitar kendaraan dinas bernomor polisi S375EP, mencium bau pusuk sangat penyengat Selanjutnya, ia melaporkan ke kepolisian Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP Hasilnya, berdasarkan rekaman CCTV, korban masuk ke dalam mobil pada Sabtu 21 September sekitar pukul 12 siang Korban diduga tidak bisa keluar dari mobil dan akhirnya ditemukan Senin pagi sudah meninggal dunia Menurut kapolsek tuban kota, Ibtu Geng Wahono, korban sebelumnya diamankan polisi di Kelurahan Perbon pada hari Sabtu lalu Korban yang diduga gangguan jiwa kemudian diserahkan ke Dinsos untuk penanganan lebih lanjut Namun justru akhirnya korban ditemukan tewas di dalam mobil Diduga akibat kekurangan oksigen lantaran terkunci di dalam mobil Kabit Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Dinsos pemberdayaan perempuan dan anak tuban, Minto Ihtiar, mengungkapkan Setelah menerima korban dari kepolisian, Dinsos langsung menanganinya dan menghubungi pihak keluarga Namun saat itu korban tiba-tiba menghilang Petugas berusaha mencari korban namun tidak ketemu Dan akhirnya pada Senin pagi tadi, korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di dalam mobil Resni Mubarak, CTV